Gerakan Pemuda Mas Bagi menggelar tablik akbar dan konser amal untuk Palestina yang dipusatkan di lapangan gotong royong Mas Bagi. Aksi kemanusiaan dilaksanakan dalam bentuk penggalangan dana yang nantinya diserahkan ke Basnas untuk disalurkan ke masyarakat Gaza yang ada di Palestina. Ratusan masyarakat meramaikan kegiatan tablik akbar dan konser amal yang bertemakan membasuh luka untuk masyarakat Palestina. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Gerakan Pemuda Mas Bagi yang dipusatkan di lapangan umum gotong royong Mas Bagi pada Rabu sore 29 November. Kegiatan aksi peduli kemanusiaan tersebut merupakan sebagai wujud kepedulian masyarakat dengan bersama-sama menggalang dana untuk membantu masyarakat Gaza yang ada di Palestina. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua MUI Lombok Timur, Ketua Basnas, Perwakilan Pemda Lombok Timur, Camat dan masyarakat setempat. Panitia tablik akbar dan konser amal untuk Palestina, Wahyudi Idris menyampaikan kegiatan ini bekerja sama dengan Basnas Lombok Timur dengan melaksanakan penggalangan dana yang dipusatkan di lapangan gotong royong Mas Bagi. Selain di lapangan, kegiatan tersebut juga dilaksanakan secara keliling ke masyarakat yang nantinya dikumpulkan dan diserahkan ke Basnas Lombok Timur. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tidak ada lagi peperangan yang mengakibatkan korban jiwa dan kemerdekaan untuk Palestina. Kegiatannya penggalangan dana dari masuk ke kampung-kampung, belusukan lah setilahnya, terus bikin beberapa titik untuk penggalangan dana ini juga, bikin untuk donasinya. Dan yang paling puncak kita perusatkan di lapangan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Lombok Timur, Mustafa, mengapresiasi aksi kemanusiaan yang dilaksanakan oleh pemuda Mas Bagi. Kegiatan ini merupakan wujud nyata masyarakat terhadap kepeduliannya dalam menyuarakan kemerdekaan bagi warga Palestina. Kegiatan serupa bukan hanya dilaksanakan di wilayah Mas Bagi, melainkan kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Utara dan Selatan Lombok Timur. Dalam pelaksanaannya, penggalangan dana ini nantinya akan dikumpulkan di Basnas Lombok Timur dan disalurkan melalui Basnas Pusat untuk warga Gaza yang ada di Palestina. Pertama, penjabat Bupati Lombok Timur tentu menyampaikan penjabat terima kasih terhadap kepeduliannya kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jadi penyalurannya, kan kita benar Basnas. Jadi alhamdulillah Basnas inilah nanti akan terkumpul semuanya terkait dengan amal untuk Palestina yang akan terkumpul di Basnas. Nah mungkin nanti pihak Basnas tentu akan berkombinasi dengan penjabat Bupati untuk disalurkan ke pemerintah yang lebih baik. Isna ini, Alif RG, Selaparang TV, melaporkan.